Kalau Nabi minta sama Allah supaya Islam langsung menang, gak ada perang, gak ada perjuangan, bisa gak? Bisa, tapi yang Nabi hendaki apa? Sabar, ikuti sunnatullah. Kalau semua serba Nabi angkat tangan, yang gak ada perang badar, gak ada perang uhud, gak ada jihad, ya kawal. Nanti akibatnya apa kalau itu terjadi? Kalau itu terjadi, buat Nabi di zaman Nabi gak ada masalah. Tapi akan menjadi persoalan buat umatnya setelah zaman Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Khabbab. Khabbab ini termasuk sahabat Nabi yang setia dalam membela agama, yang setia mendampingi Nabi. Dan termasuk sahabat yang luar biasa. Pernah mengalami penyiksaan pada saat beliau masuk ke dalam ajaran Islam. Nah beliau meriwayatkan, beliau berkata, Khabbab ini, Syakauna itu artinya kami mengadukan atau kami mengeluhkan. Yaitu kepada Rasulullah SAW. Wahuwa mutawassidun burdatan lahu fiddillil ka'bah. Wahuwa mutawassidun, artinya beliau itu sedang, mutawassid itu dengan burdah. Beliau sedang menghamparkan kain burdahnya, digulung untuk dijadikan seperti bantal, ya kawal. Al-Mutawassidah itu bagaimana burdahnya dimanfaatkan untuk menjadi bantal. Nabi sedang rebahan. Dimana dibawa naungan ka'bah, fiddillil ka'bah. Fa'kulna. Maka kami berkata, Maksudnya kami di sini, beliau dan para sahabat yang lain. Berkata kepada Nabi. Alatastansiranana, alatad'ulana. Artinya, ya Rasulullah, Apa engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk kemenangan kami? Karena, khobab sendiri lihat bagaimana para sahabat disiksa, Para sahabat diseret, Sudara, Para sahabat ini banyak mengalami penderitaan pada saat mereka masuk Islam. Ada yang dibuat buta matanya, khobab sendiri disetrika, ya ikhwan. Ada yang dibuat buta matanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi, dia bertanya, Apa anda tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Alatad'ulana. Apa anda tidak berdoa kepada Allah? Artinya, Para sahabat meminta kepada Nabi, Untuk angkat tangan dan minta kepada Allah. Biar segera umat Islam dimenangkan. Karena kan doa Nabi mustajak. Kalau Nabi yang berdoa, pasti diterima oleh Allah. Jadi, kenapa Nabi tidak angkat tangan? Nabi minta sama Allah, supaya menang umat Islam ini. Baik. Selanjutnya, apa jawab Nabi alaihissalatu wassalam? Nabi menjawab, Kodkana man qablakum. Dulu orang-orang sebelum kamu, Dulu ada orang sebelum kamu. Maksudnya sebelum kamu, Dari umat terdahulu. Dari kalangan umat, Sebelum umat Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wassalam. Kodkana man qablakum, kata Nabi. Yukhazur rojulu, Fayuhfarulahu fil'an. Jadi, ada orang, Di zaman dulu, Di zaman para Nabi terdahulu, Yang diambil oleh musuh, Kemudian digali sebuah tanah, Dan orang tersebut, Fayuj'alu fiha, Ditanam di tanah tersebut. Jadi, kenapa? Karena orang tersebut beriman, Orang-orang kafir tidak suka, Orang tadi diseret, Dimasukkan ke dalam lubang. Nah, kemudian apa kata Nabi? Summa yu'ta bil mi'shar. Kemudian, Orang-orang yang tidak senang, Dengan imannya tadi, Mendatangi orang tersebut, Bil mi'shar, Yaitu bil min syar. Dengan gergaji. Kemudian, Kemudian, Dia letakkan itu, Yang namanya, Gergajinya di atas kepalanya, Kemudian, Dibelah dua kepala tersebut. Kemudian, Nabi ceritakan lagi, Dimana orang tersebut, Juga mengalami, Disisir dengan sisir besi. Yaitu di bagian tulang, Dan dagingnya. Artinya, Habis dibelah, Dipesiangin itu kepala. Nah, Kemudian, Apa yang terjadi? Orang tadi, Waktu disiksa, Diancam, Untuk meninggalkan imannya, Untuk murtad, Untuk keluar dari agama, Tetap dia tidak mau. Akhirnya apa? Itu tadi. Dibelah dua, Dia punya kepala. Kemudian, Yang semua itu, Kata Nabi, Maya sudduhu dalika andinih. Sedikitpun, Penyiksaan, Penderitaan, Yang dialami orang tersebut, Tidak membuat dia goyang, Daripada agamanya. Jadi, Nabi kasih tahu sahabat. Seolah-olah Nabi katakan, Inti ini belum seberapa. Umat sebelum inti ini, Dulu begini nih. Yang dibelah, Dia punya kepala apa, Supaya keluar dari agamanya. Nah, Dan tetap, Mereka gak goyang agamanya. Kemudian, Apa kata Nabi, Setelah itu, Demi Allah. Demi Allah. Yaitu, Nabi mengatakan, Demi Allah. Sesungguhnya Allah, Pasti akan menyempurnakan, Urusan ini. Maksudnya, Menyempurnakan, Allah akan menangkan, Kita punya agama. Allah akan menangkan, Umat Islam. Allah akan menangkan, Kalian sekalian, Hei para sahabatku. Hei umatku. Pasti, Allah akan menangkan. Hatta yasir al-raqib, Min son'a ila hadromut. Sampai nanti, Akan datang zaman, Orang melakukan perjalanan, Dari son'a ke hadromut. La ya khufu illallah. Dia tidak takut apapun, Kecuali Allah. Maksudnya apa? Maksudnya, Perjalanan tersebut, Akan bisa dilalui dengan aman. Loh, Kenapa Nabi mengatakan, Soal son'a dan hadromut. Dulu di zaman Nabi, Di mana-mana negeri, Di jazira Arab, Itu banyak sering terjadi, Perang antar gobila. Perang antar suku. Jadi kalau mau jalan, Dari satu kotak, Ke kotak lain, Itu tidak mudah. Banyak gangguan di jalan. Banyak begalnya, Banyak rampoknya. Kemudian ada perang antar sukunya. Nah, Apalagi di daerah gurun. Dari son'a sampai hadromut. Nah, Itu berarti, Berarti daerah gurun itu, Yang memang jauh dari Mekah. Dan Nabi memberi jaminan disini, Allah tidak akan biarkan, Kita punya agama ini. Allah tidak akan biarkan umatku, Selalu dalam penteritaan. Akan datang nanti saatnya, Dimana orang bisa melakukan perjalanan, Dari son'a sampai hadromut, Dengan aman. Dengan tenang. Dan terbukti di kemudian hari, Seluruh jazira, Orang melakukan perjalanan, Di zaman kekhilafahan. Baik, Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar Ibtul Khattab, Kemudian, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib, Semua perjalanan, Bisa dilakukan dengan aman. Karena perang antar gobila, Tidak ada lagi. Begal-begal, Tidak ada lagi. Rampok-rampok di jalan, Tidak ada lagi ya ikhwan. Semua dibawa naungan khalifah. Dimana khalifah selalu, Mengirimkan pasukannya, Untuk mengamankan setiap kampung, Setiap desa, Setiap kota. Sehingga umat hidup, Dalam keadaan aman, Dengan menjalankan syariat, Yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan, Kalaupun, Kalaupun ada umat yang takut, Rasa takutnya itu, Kata Nabi, Wadzi'bah ala ghanamihi, Paling-paling dia cuma takut, Kambingnya dimakan serigala. Artinya kambing dimakan serigala itu, Normal, Dimana-mana bisa terjadi. Takut yang lumrah. Jadi orang punya ternak, Kalau di Indonesia ini, Orang punya ternak, Dimakan musang. Orang punya ternak, Dimakan anjing hutan. Itu khawatir yang biasa. Tapi, Tidak perlu lagi ada ketakutan, Begal, Rampok, Pembunuh, Pemerkosa. Tidak ada itu semua ya ikhwan. Ini jaminan dari Nabi kita, Muhammad, Sallallahu alihi wasallam. Nah, Setelah itu, Apa kata Nabi, Sudara, Penutup, Daripada, Yang Nabi sampaikan tadi, Walakinakum, Tas takjirun. Akan, Tetapi, Kamu sekalian, Hai para sahabatku, Terburu-buru. Jadi, Pertanyaan tadi itu, Nabi anggap, Ini kalian gak usah terburu-buru. Langsung, Minta Nabi Allah, Ya Rasulullah, Angkat tangan aja lah. Minta sama Allah, Supaya Islam langsung dibenangin. Angkat tangan aja lah. Ya, Saya mau tanya ini semua. Kalau Nabi mau angkat tangan, Bisa gak? Kalau Nabi mau langsung berdoa, Bisa gak? Kalau Nabi minta sama Allah, Supaya Islam langsung menang, Gak ada perang, Gak ada perjuangan, Bisa gak? Bisa. Tapi yang Nabi hendaki apa? Sabah. Ikuti sunnatullah. Kalau semua serba Nabi angkat tangan, Yang gak ada perang badan, Gak ada perang uhud, Gak ada jihad, Ya kawal. Nanti akibatnya apa? Kalau itu terjadi. Jadi, Buat Nabi di zaman Nabi gak ada masalah. Tapi akan menjadi persoalan, Buat umatnya setelah zaman Nabi. Karena setelah Nabi gak ada, Siapa yang berdoa? Kan Nabinya udah gak ada. Nah, Akhirnya kita gak terdidik. Gak terdidik perang, Gak terdidik jihad, Gak terdidik amar ma'ruf, Naki munkar. Sedangkan Nabi diutus sebagai uswah. Sebagai suri tauladan buat umatnya. Nah, Karena itu Nabi tahu, Nanti kalau aku tidak ada, Siapa yang punya doa mustajab seperti Nabi? Nabi gak ada lagi. Nah, Berarti aku punya umat harus dididik. Bagaimana nahan penderitaan, Bagaimana nahan sakit, Bagaimana amar ma'ruf, Naki munkar, Bagaimana menghadapi musuh, Bagaimana angkat pedang, Terus semua diajarkan oleh Nabi. Sehingga umat yang datang setelahnya, Tahu apa yang harus dilakukan, Di dalam menegakkan agama Islam. Alhamdulillah. 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 Terima kasih.